Jika direksi, nah ini bicara direksi nih Jika direksi atau pemerintah masih tetap memaksa keputusan IPU Atau go public gitu kan Atau menjualkan saham kepada pihak swasta Ya, subholding tadi Salahkah kami jika mengambil sikap demo Mogok kerja Untuk memperjuangkan sikap perjuangan kami ini Apalagi Ustaz Ustaz Omar Saya kasih informasi Komisarisnya ini Pak Basuki Ya, betul Jadi, apakah kami ini tidak salah langkah Kalau demo Mogok kerja Untuk memperjuangkan amanat negara ini Kami persilahkan Ustaz Sebetulnya pertanyaan ini mau minta label halal saja Yang perlu dimintakan label halalnya itu Kalau benda itu haram Baru dimintakan label halal Kalau bidang ekonomi namanya fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional Ini tidak terkait tentang masalah halal haram makrum Tak kenapa lah saya lihat masyarakat ini Sikit-sikit dibawanya ke halal haram Sikit-sikit ke halal haram Sikit-sikit ke halal haram Ini kan tentang masalah konstitusi Demokrasi Kita tinggal di negara demokrasi Cara menyalurkan aspirasi dalam dunia demokrasi itu bagaimana? Datang ke anggota dewan Salurkan Ketika mentok Maka ketika mentok Dilanjutkan dengan Nah itu Tadi kita ini bukan monarki Kita bukan kerajaan Dalam negara kerajaan Kalau orang melawan itu ditangkap Tapi dalam negara Konstitusi Pancasila Demokrasi Maka kita dibenarkan itu Tapi bukan dengan cara anarkis Bukan dengan menghancurkan Tapi untuk menunjukkan Di Malaysia namanya unjuk perasaan Karena perasaan kita itu di dalam Mau kita tunjukkan Udah kita tunjukkan bolak-balik Ke pakar-pakar Mereka pun Sebetulnya dalam hati mereka Aku takut Turun ajalah kalian Sebetulnya gitu mereka Nah itu Jadi dapatlah dipahami dari yang saya sampaikan tadi Saya tidak bawa-bawa hukum halal haram makrum Menurut hadis Rasulullah Menurut ayat Al-Quran Nanti begitu kata saya Kata yang tak setuju Dia pakai ayat Akhirnya perang ayat Jamaah ini bingung Ah tidak jadilah Pak Ustaz Kita pakai Saluran demokrasi Cara menyalurkan aspirasi Dalam negara demokrasi Dua jalur Satu jalur melalui legislatif Parlemen Parle Bicara mereka di sana Mentok di parlemen Pakai jalur satu lagi Dua jalur Kenapa tak dipakai dua-dua Mubazir Jelas Bagi yang cerdas Bisa jelas Kurang cerdas Makan otak-otak Allahuakbar Jadi Dua jalur itu Yang harus kita tempuh Melalui parlemen Ada juga Demo Atau bahasa aktivisnya Parlemen jalanan Dua-duanya Dijamin Dijamin oleh negara Karena itu adalah Hak demokrasi Berbicara Di muka Menyampaikan pendapat Di muka umum Jadi saya kira Apa yang disampaikan beliau tadi Clear dan jelas Jadi bukan persoalan Boleh atau tidak Haram atau halal Tapi Kondisi seperti ini Dua jalur itu Dilindungi oleh negara Selanjutnya Ustaz Abdul Samad Ada pertanyaan Dari Kijaya Politik Negara Sangat mahal Sehingga Yang terpilih Selalu berpikir Balik modal Kalau seperti ini Terus Akan susah Negara ini Maju Mereka akan punya Kepentingan individu Dan golongan Bagaimana Ustaz Supaya kita Bisa memiliki Konstitusi yang Tegak Dan bertanggung jawab Sehingga negara Bisa berdaulat Kalau mental Pemimpin Dan politikusnya Seperti ini Panjang ini Pertanyaan Saya mau jadi Bupati Misal Bukan saya mau jadi Bupati Kecil kali lah Bupati Saya mau jadi Bupati Anggota Legislatif Di kabupaten Itu 50 orang Maka Saya sogo Satu anggota Dewan Itu 1 miliar Pilih saya Maka Cukup modal saya 50 M Duduk Itu kalau pakai Sistem dulu Dipilih oleh Anggota Dewan Sekarang High cost Biaya terlalu tinggi Kenapa? Karena yang mau Dikasih duit ini Tidak hanya Anggota Dewan Yang 50 Semua Grup pengajian Ibu-ibu Kali 50 Jilbab Yang ini Jilbabnya Bergambar Yang ini Tidak Grup-grup Anak muda Mesti Belikan Net Poli Yang minum Minum Kasih pula Minum Ini Setiap Turun ke bawah Jadi High cost Lebih dari 50 M Ini sekedar Gambaran Mau dipakai Lewat Cara Pemilihan Anggota Legislatif Tetap Berbiaya Mau Dipilih Masyarakat Langsung Seperti sekarang Lebih tinggi High cost Dan Gesekannya Juga Antara Kepala sekolah Dengan guru Beda pilihan Antara Imam Sama Makmum Salah Ayat Jadi Memang Cost Gesekannya Kemana-mana Jadi Solusinya Gimana Pak Ustadz Solusinya Tidak Lain Tidak Bukan Adalah Perbaikan Ekonomi Kalau Ekonomi Masyarakatnya Mapan Itu Duit-duit Sawer Tidak Mempan Pertama Perbaikan Ekonomi Yang kedua Kesehatan Mental Masyarakat Jadi Masyarakatnya Itu Sehat Secara Mental Otaknya Itu Sehat Badannya Itu Sehat Sehingga Ketika Dia Dikasi Dia Berpikir Panjang Saya Terima Sekarang 100 Ribu Saya Pilih Orang Begini Untuk Apa Sekarang Karena Dia Lapar Dia Tak Sempat Lapar Tidak Bisa Bepikir Dia Bepikir Error Duluan Dia Oleh sebab Itu Maka Lagi-lagi Dua Ini Kalau Masyarakat Tumapan Secara Ekonomi Otaknya Disehatkan Lalaik Ustaz Ustaz Dari Mimbar Menyampaikan Merasa Cukuplah Engkau Dengan Pemberian Allah Maka Kau Menjadi Orang Yang Berkecukupan Jadi Dia Tidak Lagi Menjadi Masyarakat Yang Konsum Tip Mazhab Maka Insyaallah Selamat Itulah Yang Tujuan Saya Ceramah Selama Ini Mari Belanja Ke Warung Tetangga Mari Memproduksi Air Minum Kita Mari Kita Produksi Pangan Tujuannya Apa Ketahanan Ekonomi Kemapanan Finansial Sehingga Masyarakat Tidak Mudah Dibeli Suaranya Oleh Penjahat Penjahat Intelektual Penjahat Penjahat Politik Yang Memang High cost Tadi Dia Tidak Akan Pernah Lelah Menyampaikan Itu Karena Setan Sampai Sekarang Belum Pensiun Nanti Kalau Sudah Setan Pensiun Dini Baru Kita Sama Sama Lelah Dua Saja Kuncinya Capek Kita Menang Setan Capek Setan Menang Kita Sebab Itu Setan Temusuh Kamu Jadikan Dia Sebagai Musuh Karena Banyak Orang Bekawan Dengan Setan Saya Kira Demikian Dari Pancasila Pesan Dari Founding Father Pendiri Bangsa Apa Mereka Pesankan Melalui Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Yang Pertama Dari Undang Undang Dasar 1945 Apa Pesan Mereka Dulu Mereka Sudah Mati Meninggal Dunia Tapi Ini Legasi Warisan Yang Mereka Tinggalkan Sampai Hari Ini Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Bumi Air Segala Yang Ada Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Dipakai Untuk Kemakmuran Bangsa Indonesia Itu Dari Undang Undang Dasar 1945 Dan Sebagai Seorang Muslim Ini Yang Ketiga Pancasila Undang Dasar Sekarang Sebagai Seorang Muslim Saya Sudah Lepas Kalau Saya Nanti Ditanya Di Akhirat Hai Abdul Samad Sudah Bicara Engkau Tentang Salat Sudah Sudah Bicara Engkau Tentang Puasa Sudah Ada Bukunya Tanya Jawab Puasa Ramadhan Sudah Bicara Kau Tentang Haji Dan Sumber Daya Alam Indonesia Kedaulatan Migas Sudah Bicara Tepat Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Di Atas Langit Sriwijaya Sumatera Selatan Sudah Bicara Ya Allah Sudah Kusampaikan Sampaikah Itu Kehakim Mahkamah Konstitusi Aku Tak Tahu Entah Mereka Ketakutan Tak Jadi Dan Hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review Akan Ditanya Oleh Ahkamul Hakimin Hakim Yang Mahabijaksana Hai Hakim Kata Allah Mobilmu Plat Merah Hidupmu Anakmu Binimu Digaji Oleh Negara Sudahkah Kau Sokong Pancasila Undang Dua 1945 Kata Hakim Aku Tak Bisa Karena Barang Itu Belum Masuk Oleh Sebab Itu Semua Mesti Bekerjasama Untuk Menggulkan Ini Dan Semuanya Tak Ada Membawa Nama Nama Pribadi Tapi Ini Akan Menjadi Warisan Untuk Terselenggaranya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itulah Tiga Poin Statement Closing Yang Yang Dapat Saya Sampaikan